Selamat datang pada bagian kedua diskusi kita tentang akuntansi aset tetap dan intangible aset. Pada bagian pertama, kita sudah belajar bagaimana proses akuisisi aset tetap dan depresiasi aset tetap. Sekali lagi, untuk pengetahuan yang sangat mendasar pada akuntansi dasar dan pengantar akuntansi. Pada bagian kedua ini, kita akan bicara soal bagaimana melepas aset tetap yang sudah tidak diperlukan. Kemudian, kita akan diskusi soal natural resources secara sekilas dan intangible aset atau aset tidak berwujud. Kita akan belajar bagaimana di bagian kedua ini ada empat tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah jurnal entry untuk melepas aset, menjual aset, melepas aset, membuang aset. Kemudian, menjelaskan kita akan mendiskusikan soal aset tetap, maaf aset tetap, tapi yang sifatnya adalah natural resources, sumber daya alam. Dan penyusutan yang terkait, kemudian counting untuk intangible dan sekilas tentang laporan aset tetap dan akumulasi depresiasi. Oke, untuk melepas suatu aset sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang pertama, ketika si aset itu sudah tidak ingin lagi kita pakai atau kita sudah tidak ingin lagi memakai aset itu, ada beberapa cara untuk melepasnya. Nah, kita hanya akan fokus pada nomor satu dan nomor dua, yaitu kita buang aset atau kita jual aset. Kita tidak akan mendiskusikan soal pertukaran aset, karena ini nanti akan menjadi bagian dari akuntansi keuangan menengah atau di level intermediate. Tentu jurnal yang kita butuhkan bergantung pada jenis atau cara kita melepas aset. Yang pasti, aset yang dilepas baik melalui penjualan maupun melalui pembuangan, si aset itu harus dikredit. Harus dikredit. Si aset harus dikredit. Yang kedua, akumulasi depresiasi sebagai akun lawan dari aset, akun pendampingnya aset harus dihapus dengan cara di debit. Di dua ini, yang paling pokok yang harus dilakukan ketika melepas aset. Oke, misal, sebuah aset yang dulu diperoleh dengan harga Rp. 25.000, sudah di depresiasi penuh, artinya sudah habis nilai ekonominya, dan si aset ini di-discarded, dibuang pada 14 Februari. Bagaimana kita mencatatnya? Cukup kita mendebit akumulasi depresiasi Rp. 25.000, karena si aset sudah habis di depresiasi, sudah dihapus juga, kemudian kita mengkredit mesin atau equipment itu, karena sudah habis, selesai. Nah, selesai. Oke, ini adalah contoh kasus bagaimana pembuangan aset dilakukan di tengah-tengah periode sebelum aset itu habis terpakai. Jadi, ini ada equipment dengan biaya Rp. 6.000, di depresiasi 10% per tahun. Setelah penyesuaian, akumulasi depresiasi adalah Rp. 4750. Jadi, ada masih si aset ini masih punya nilai Rp. 1250, tapi equipment di-discarded atau dibuang pada Maret 24. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama? Kita harus catat dulu berapa depresiasi setengah periode atau sepanjang periode sampai titik pembuangan itu, ya. Oke, kita mencatat depresiasi expense dan akumulasi depresiasi Rp. 150.000. Depresiasi ini dicatat mulai dari awal tahun sampai Maret. Awal tahun sampai Maret. untuk memastikan pada saat dibuang si aset sudah selesai, manfaat ekonomi yang dikonsumsi sepanjang Januari sampai Maret. Jadi, Rp. 150.000. Dari mana Rp. 150.000? Satu tahun itu Rp. 600.000. Sedangkan Januari, Februari, Maret. Tiga bulan dari Rp. 12.000. Bulan dari Rp. 600.000. Nah, itu Rp. 150.000 ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, kita buang. Kita buang. Jadi, pembuangannya kita hapus. Akumulasi depresiasi Rp. 4900. Loh, kok Rp. 4900? Iya, Rp. 4750.000 ini kan terakhir Desember ya. Kemudian ditambah dengan Rp. 150.000 dari mulai Januari sampai Maret. Jadi, sekarang jadi Rp. 4900 ini. Lantas kita menghapus si aset. Kredit aset Rp. 6.000. Selisihnya adalah kerugian perlepasan aset Rp. 1.100.000 ya. Ya, oke. Sudah. Sekarang kalau penjualan aset sama sebenarnya. bedanya di sini kita terima kas atau terima aset lain, aset baru ya. Terutama kas. Oke. Jadi, ketika aset itu dijual, si penjual kan bisa tidak dapat untung, bisa rugi, bisa juga untung. Tergantung harga jualnya. Ketika dijual sama dengan nilai buku, maka tidak ada rugi, tidak ada untung. Kalau dijual kurang dari nilai buku, maka ada kerugian. Kalau dijual lebih tinggi dari nilai buku, ada keuntungan. Dan laba atau rugi itu, atau keuntungan kerugian penjualan itu, dilaporkan di laporan laba rugi. Oke, kita lihat ini. Ada equipment dengan kos Rp10.000. Didepresiasi 10% per tahun. Kemudian, equipment dijual secara tunai pada Oktober tanggal 12. Akumulasi depresiasi 31 Desember tahun lalu Rp7.000. Jadi, kita jual pada Oktober tahun ini. Jadi, sebelum dijual nih, posisinya begini. Aset Rp10.000. Si fixed asset ini. Kemudian ada akumulasi depresiasi Rp7.000. Jadi, sisa nilainya adalah Rp3.000. Oke. Nah, ini per Desember. Per Desember. Sekarang, tahun lalu, kita sekarang posisi 12 Oktober. Oke. 12 bulan 10. Jadi, penyusutannya kita hitung dulu tuh, dari Desember tahun lalu ke Oktober tahun ini. Kita susutkan dulu. Kita catat beban depresiasi, kredit akumulasi depresiasi, dari mulai Januari sampai Oktober tahun ini. Dia diperoleh dari Rp10.000 x 10% 3 per 4 tahun. Kan? Hari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi, 9 bulan dari 12 bulan atau 3 ke 4 tahun. Penyusutannya Rp7.50. Nah, setelah disusutkan, jadi, si aset kan tampil begini nih. Fixed asset Rp10.000. Kemudian, akumulasi depresiasinya, sorry, akumulasi depresiasinya sekarang terlihat menjadi Rp7.75. Oke. Nah, nilai buku yang baru ini yang dipakai menghitung laba atau rugi penjualan. Kita lihat selanjutnya. Jadi, equipment dijual harga Rp2.250. Karena, persis, di raca Rp10.000, nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan Rp7.750. Jadi, nilai yang tersisa, nilai buku yang tersisa Rp2.250. Kalau dijual Rp2.250, ya, no gain, no loss. Kita debit kas Rp2.250, kita hapus akumulasi depresiasi debit Rp7.750, kita hapus agreement Rp10.000. Oke. Kalau sekarang dijual harga Rp1.000, ya rugi. Misalnya gimana? Terima kas cuma Rp1.000, hapus akumulasi depresiasi Rp7.750, ada rugi Rp1.250, dan menghapus equipment Rp10.000. Oke. Kalau dijual harga Rp2.800, berarti masih ada keuntungan Rp550. Kita hapus kas, kita terima kas Rp2.800, kita hapus akumulasi depresiasi, kita hapus equipment Rp10.000, dan sebagai keuntungan, kita catat Rp550.000. Oke. Mudah. Saya yakin ini mudah. Tadi tahapnya, satu, hitung penyusutannya dulu, ya, hitung penyusutannya, hitung depresiasi, lalu, hitung nilai buku, ya, hitung nilai buku, kemudian, cek, ada gain, atau ada loss, lalu di jurnal. Oke. Topik yang menjelang akhir adalah natural resources, sumber daya alam. Kita misalkan, sumber daya alam ini apa? punya cadangan tambang, itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, seperti cadangan tambang, itu harus disusutkan, karena diambilkan, ya, diambil dalam jangka waktu lama. Cadangan minyak, di sumur minyak perusahaan, atau mungkin cadangan batu kapur di satu wilayah untuk perusahaan semen, itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh perusahaan dan harus disusutkan, karena diambil, dikonsumsi, di eksploitasi, begitu. Nah, penyusutan sumber daya alam itu disebut dengan deplesi. Ya, penyusutan sumber daya alam itu disebut dengan deplesi. Prosesnya sama dengan penyusutan aset tetap biasa. Contoh, sebuah perusahaan membayar 400 ribu untuk membeli hak tambang sebuah mineral yang diperkirakan memiliki seribu ton bahan mineral. Ya, bahan mineral. Nah, jadi penyusutannya berapa? 400 ribu biaya untuk mendapatkan bahan tambang atau mendapatkan hak menambang dibagi 1 juta ton kandungan bahan tambang atau penyusutannya adalah 0,4 per ton. Jadi, kalau tahun itu dia menggali katakanlah 100 ribu ton ya, 100 ribu ton dikali 0,4 dicatat sebagai perusahaan depresi. Jadi, misal, tahun itu perusahaan menggali atau mengekstrak 90 ribu ton apa namanya? 90 ribu ton bahan tambang maka tahun itu depresinya adalah 36 ribu yaitu 90 ribu ton dikali 0,4 B bagaimana mencatatnya cukup Anda mendebit keban depresi dan mengkredit aset yang bersangkutan atau Anda mengkredit akumulasi depresi itu juga boleh ya oke berikutnya intangible aset atau aset tidak berwujud ini bagian akhir intangible aset adalah long life aset yang dipakai dalam bisnis tidak untuk dijual tapi tidak punya physical substance tidak punya bentuk fisik dia biasanya berupa kontrak dia berupa kontrak contoh patent copyright merek goodwill dan sebagainya nah accounting untuk intangible ini sama dengan accounting untuk fixed aset capital expenditure revenue expenditure sama ya menentukan initial cost semua biaya sampai aset itu siap dipakai itu sama ada depresiasi atau dalam bahasa intangible aset disebut amortisasi juga sama ya seperti halnya aset tetap nah misalkan biaya perolehan aset tetap aset tidak berwujud adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat manfaat ekonomi aset mulai dari harga beli sampai legal fee semua biaya legal itu boleh dicatat sebagai aset tetap aset boleh enggak membuat maaf bukan aset tetap dicatat sebagai aset tidak berwujud ya pak maaf boleh enggak kita membuat inovasi sendiri membuat resep produk sendiri lalu resep produk itu saya akui sebagai intangible aset jadi inovasi yang dibuat secara internal itu tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud atau intangible aset kecuali memenuhi banyak sekali kriteria yaitu intinya punya manfaat ekonomi nanti kita akan bahas lebih jauh di mata kuliah akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting tapi saat ini yang kita pahami dari pengantar akuntansi atau akuntansi dasar ini adalah kita membeli aset dari pihak luar meskipun bisa saja perusahaan itu membuat desain produk sendiri membuat resep produk sendiri membuat menciptakan patent sendiri ya itu bisa boleh enggak diakui boleh tapi kriterianya sangat rumit sangat panjang jadi kita tidak akan bahas pada level saat ini oke jadi kembali cost of intangible aset adalah semua biaya sampai aset itu siap dipakai oke sekarang amortisasi aset bagaimana caranya sama dengan aset tetap sama persis bedanya disini dibagi dua kawan-kawan jadi ada aset tidak berwujud intangible yang umurnya terbatas dan ada intangible yang umurnya tidak terbatas limited life umurnya terbatas oke kemudian indefinite life umurnya tidak terbatas atau sulit ditentukan batasnya tidak terbatas oke untuk aset yang limited life dia harus diamortisasi contohnya patent resep produk itu patent design produk itu patent nah ada batasnya ya resep produk mungkin hanya bertahan beberapa tahun anda coba cek ke kementerian hukum dan ham anda cari regulasi berapa lama sih batasnya patent itu copyright hak copy lagu buku itu punya copyright atau property right nah itu punya batasan misalkan 70 tahun kalau tidak salah lagu itu 70 tahun dan bisa diperpanjang untuk beberapa tahun coba dicek regulasinya jadi terbatas umurnya franchise itu juga terbatas umurnya kontraknya berapa tahun aset-aset yang kategori umurnya terbatas ini diamortisasi setiap tahun seperti halnya kita melakukan depresiasi aset tetap tapi ada aset yang tidak terbatas umurnya untuk aset-aset ini tidak diamortisasi tidak diamortisasi jadi dibiarkan begitu saja nilainya utuh ya meskipun nanti anda akan belajar sesuatu yang baru di intermediate accounting namanya penurunan nilai memang tidak diamortisasi tapi nilainya diturunkan karena satu dan lain hal cek di mata kuliah berikutnya contohnya merk dagang contoh ya BMW orang sudah tahu kalau kita nyebut nama BMW sudah terbayang oh ini mobil yang kayak gini Coca Cola oh ini merk yang kayak gini ini minuman bersoda manis bentuknya kayak gini rasanya kayak gini di benak kita sudah ada Aqua air merk itu tidak ada batasnya umurnya tidak terbatas maka tidak diamortisasi satu lagi goodwill apa itu goodwill sayangnya waktu yang terbatas saya tidak bisa menjelaskan nanti anda akan pelajari lebih detail pada akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting nah kita beri contoh amortisasi patent disini ya jadi amortisasi itu adalah sama dengan depresiasi kada luarsanya suatu nilai manfaat aset yang tidak memiliki physical substance nah contohnya membeli patent dengan nilai 10 ribu 100 ribu umur patent diasumsikan 11 tahun tapi patent ini dibeli di tengah periode setelah 6 setelah 6 tahun dipakai jadi setelah 6 tahun dipakai oleh pemilik patent baru kita beli oh saya mau dong niru punya produk kayak gitu saya beli patentnya nah jadi 11 tahun umur awalnya sudah pernah dipakai 6 tahun berarti yang tersisa buat perusahaan kita hanya 5 tahun nah 5 tahun itu dipakai sebagai dasar amortisasi 100 ribu harga patent dibagi 5 tahun umur patent sama dengan 20 ribu amortisasi per tahun kita mendebit beban mohon maaf ini terlalu kecil ya beban depresia beban amortisasi patent kita mendebit amortisasi amortisasi expense dan kita mengkredit patent aset tidak berwujudnya langsung dikredit boleh pak kalau aset tidak berwujudnya diganti akumulasi amortisasi boleh boleh juga bebas ya itulah kira-kira kawan-kawan materi yang kita pelajari sekilas tentang aset tidak berwujud sekilas tentang natural resources dan pelepasan aset tetap yang tadi kita juga sudah bahas penyajian aset tetap di neraca kira-kira seperti ini ini aset tetap di bawah judul property plan and equipment kemudian oh dia punya mineral deposit jadi aset natural resources kemudian juga punya intangible aset oke berupa patent dan goodwill nah ini costnya kemudian dikurangi akumulasi depresiasi sama dengan nilai buku nah nilai buku bersih itulah yang disajikan di neraca kawan-kawan jadi detailnya disajikan di catatan kaki atau di footnote atau di catatan atas laporan keuangan tapi yang disajikan di neraca cukup nilai netonya saja oke saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait materi aset tetap aset tidak berwujud dan natural resources aset selamat menikmati